Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selamat datang di Banyutuk TV Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu Dan yang sedang sakit segera dibeli kesembuhan guys Nah kali ini di hadapan pembicara Tidak kedatangan TWF murah Murah meriah ya guys Serga sekitar Rp50.000 Saya pretty shopee guys Dan ini untuk pembeliannya Saya tampilkan disini Nah Ini saya beli karena Itu ya guys Untuk coba-coba aja Apakah kualitannya bagus guys Atau tidak Dan atas tanda-tanda Dan langsung aja guys Kita langsung menuju untuk Unblocking ya guys Nah oke guys Ini dia untuk Resetnya Irbat ya guys Irbat atau hasil putut ya guys Atau Yang disebut dengan Hasil putut True wireless Headset Ini guys Nah Ini mereknya M10 Ini kodenya EWA M10 ya guys Nah ini V5.3 Dan ini BT wireless Nah ini untuk gambarnya Untuk penampakan barangnya ya guys Dan bagian samping kanan Ada mereknya juga M10 Ini touch version Dan disamping disini Ini itu indikator ya guys Nah ini itu indikator Di layar monitornya itu ada Ini penyutup baterai Sotu pesan Dan ini sebelah kiri Dan ini sebelah kanan Left dan right Ini sotu pesan Baterainya guys Baterai Irbatnya Ini warnanya black ya guys Ini yang standard LED Dan ini yang rusuri LED Dan disini Ada nih Tulisan lagi True wireless stereo Dan ini ukurannya ultra small Ini bisa buat untuk menelpon juga guys Dan ini fast charging Login bawahnya kayak gini aja Magin Cina Login atasnya sama Magin Cina Nah sekarang kita masuk ke Unwoginnya guys Kita buka dulu aja Nanti Kita buka dulu aja guys Buang untuk isinya Nah Ini untuk dalamnya ya guys Dan dibawahnya dapat Lagi Untuk Irbatnya guys Ada Irbatnya ada 4 ya guys Dan ini ada 4 Dan ini dapat label Charge Tab Tab Itu Micro SD Ini masih micro SD ya guys Dan ini untuk Buku manualnya Ini untuk manual punya Nah kita singkirin aja Kita langsung ke Irbatnya aja guys Ini Nah ini untuk Buku ini ada 2 ukurannya Ukurannya kecil disini ya guys Ini untuk magnet Pengatasannya ini Ini sebelah kanan R Dan ini sebelah kiri Left Nah kita buka Untuk Ini ya guys Ini modulnya ya guys Nah disini ada tulisan juga Untuk Ini opel ya guys Nah saya nilai dulu Untuk Tampilannya tuh Tampilannya tuh Karena keginian ya guys Nah ini adanya keginian Untuk Menurutnya juga keginian ya guys Bagus Rapi juga Ini tulisan 3W Atau 3DW Nah ini bukanya Dan kita langsung aja Untuk ini saya buka Nah disini ada Ini buat nge-charge Beli ke USB Nah ini bisa jadi Powerbank juga guys Karena dia ada Ini guys Atau Nggak Nah fokus Atau USB-nya ya guys Ini ada USB-nya disini Ini buat nge-charge Jadi powerbank Nah tuh guys Kelihatan gak Ini kelihatan Dan sekarang kita buka Untuk Modulnya guys Nah disini ya Disini kelihatan ya guys Untuk modulnya Nah kita langsung pasang aja disini Nah ini menyala Nah sebelah ini juga menyala Nah ini bisa langsung menyesal ya guys Nah ini untuk Modulnya ini Masih 87% Kelihatan Nah kanannya nyala nih Balang kiri nyala Dan ini kelihatan Untuk pengetesannya Jalan Nah itu kelihatan Pengetesan jalan Dan saya rasa Tampilan segini Bagus ya guys Bagus Dengan harga Rp50.000an Juga Sudah bagus Untuk Tampilannya Atau Untuk Pengagingnya Sudah bagus Nah ini Transparan ya guys Jadi Ini bisa kelihatan Dalamnya Ini transparan Tuh Bisa kelihatan ya guys Nah itu kelihatan Transparan ya guys Nah Untuk Patasnya sendiri Saya rasa Untuk modelnya Juga udah bagus ya guys Harga segini Dan disini juga Udah bagus Rapi Ini Suka Pengendom karanya Suka rapi Guys Disini Tuh Rapi Saya rasa Untuk Adget segini Sudah lumayan Ya guys Tapi Kita Belum Juntuk Suaranya Ya guys Nah Sekarang Kita coba Sambungkan dulu Untuk Assetnya Ke HP Guys Nah Kita Sambungkan dulu Ke Bluetoothnya Guys Ke Bluetoothnya Mana Ya Bluetooth Ini guys Ini kita Hidupkan Nah Ini Yang TWS V51 Ya guys V5.1 Kita Sambungkan Kita Langsung Pasangkan Guys Nah Ini Sudah Tersambung Ya guys Bateranya Masih 70% Aktif Nah Kita Langsung Aja Menuju Untuk Lagu Nah 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 Ini Kita Mulai Saya Dengerin Dulu Untuk Kualitasnya Sendiri Ya guys Di Airbus Ini Airbus M10 Ini kok Mouse Mouse Jadi Ya Bentar Nah Ini Stereo Barang Kiri Hidup Semua Dan Untuk Suaranya Seperti Z Standard Bass Cuma Sedikit Ripple Cuma Ya Begitu Guys Kualitasnya Saya Rasa Aku Atasnya Sendiri Ini Bass Nya Seperti Adset 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 Rp30.000 Nah Saya Rasa Aku Atasnya Standard Tapi Kalau Dibuat Dengerin Ya Masih Bisa 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 Aja Untuk Didengerin Untuk Waritasnya Sangat Aja Tapi Yang Saya Suka Adalah Tampilan Ini Tampilan Hot Modu Ini Juga Sangat Bagus Oke Guys Sekarang Kita Udah Tes Suara Dan Sekarang Kita Tes Untuk Jadi Power Bang Apakah Bisa Atau Enggak Kita Coba Lancapkan Disini Kita Coba Tes Disini Ya Pes Xiaomi Ini Nah Atau Tidak Nah Bentar Nah Nah Jadi Power Ini Saya Rasa Cukup Mantap Sekali Bisa Jadi Untuk Tes HP Juga Power Peng Juga Bisa Ya Guys Ini Pengisianya Bisa Dilihat Nah Nah Ini Bisa Dilihat Tengah Cess Jadi Ini Simpel Sekali Bisa Di Glock Mana Mana Jadi Power Bank Nah Kita Langsung Aja Menuju ke Kesimpulannya Guys Nah Sekarang Kita Menuju ke Kesimpulannya Guys Yang Pertama Dari Gisi Harga Saya Rasa Ini Sangat Murah Ya Guys Karena Harga Rp 50.000an Kita Udah Dapet W Seperti Ini Dan Tampilnya Jadi Kita Nah Untuk Seki Tampilannya Materialnya Plastik Dan Tampilannya Sangat Bagus Dan Elegen Karena Tampilan Digital Seperti Itu Nah Sekarang Untuk Wata Suaranya Saya Rasa Suaranya Standar Tidak Bagus Bagus Karena Mengingat Harganya Cuma Rp 50.000an Nah Untuk Seki Multifungsi Ini Sangat Cocok Sekali Menjadi Bar Plink Karena Apa Ini Bisa Menjadi Power Plink Dan Ketika Kita Kebisian Beraterai Di Jalan Ini Solusinya Yaitu Untuk Seperti Power Plink Itu Untuk Sisi Multifungsinya Menurut Menurut Layak Dibeli Yaitu Bertimbangkan Untuk Harga Rp 50.000an Ini Mendapat TWS Sebagus Ini Dan Tempelannya Juga Cantik Tapi Kualitasnya Cuma Standar Yaitu Untuk Sempurna Saya Dan Itu Dulu Saya Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Dan Jangan Lupa Dukung Channel Saya Selalu Untuk Review Barang-barang Yang Berguna Bagi Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh